Kita awali kabar pagi, pemirsa diduga hilang kendali karena ban selip saat hujan, mobil ambulans RSUD Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah terguling di jalan tol Ngawi, Jawa Timur. Pasien balita yang akan dirujuk terpaksa dibawa ke rumah sakit Widodo Ngawi, guna mendapatkan kerawatan. Mobil ambulans. Ya pemirsa, mobil ambulans milik RSUD Dr. Raden Suprato, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di jalan tol Ruas Solongawi di kilometer 573B Rabu Malam. Kerasnya benturan membuat empat orang penumpang, dua diantaranya pasien, ibu dan balita, berumur dua hari yang akan dirujuk ke Solo mengalami luka. Peristiwa berawal ketika mobil ambulans mengalami ban selip saat terjadi hujan, kemudian oleng ke kiri hingga terguling ke parit dan terbalik. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian, sementara mobil ambulans dievakuasi oleh petugas jasa marga. Kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Pores Ngawi.